Aku bahkan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan kedurhakaan-kedurhakaan mereka. Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kita para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, tetapi untuk menggenapi. Menggenapi itu apa artinya? Menggenapi itu artinya melakukan. Jadi kalau Yesuah Hamasyah saja melakukan, apakah kita akan semena-mena bilang, Wah. Oke, kita masuk pada makna rohani yang ke-9, percikan darah. Jadi di tabut ini ada percikan darah, kalau di tanduk-tanduk mesbah ada olesan darah. Tapi di tabut ini ada percikan darah. Percikan darah itu dalam imamat 16 ayat 14 dikatakan, Imam besar harus mengambil darah lembu jantan itu dan juga kambing jantan. Tapi ini saya ambil cuma satu hal saja, lembu jantan itu. Dan dengan jarinya, ia harus memercikannya ke atas dan ke depan tutup pendamaian itu. Jadi kalau ke atas, ini berarti di atas tutup pendamaian. Tapi kalau ke depan, berarti di depan tabut perjanjian secara keseluruhannya. Ke atas dan ke depan tutup pendamaian itu masing-masing sebanyak 7 kali. Nah ini gambarnya, jadi di atas tutup pendamaian 7 kali, di depannya peti ini, di jalanannya 7 kali juga ya. Jadi itu dia percikannya, pendamaian. Percikan darah ini bicara pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Yang hanya bisa terjadi oleh darah Hamasyah Yesua. Hanya bisa terjadi oleh darah Kristus. Roma 3 ayat 25, ayat ini mengatakan yang telah ditentukan Elohim sebagai pendamaian. Jadi Hamasyah telah ditentukan Elohim sebagai pendamaian. Melalui iman dalam darahnya. Jadi darah Hamasyah itu adalah alat pendamaian. Untuk menunjukkan keadilannya dalam pengampunan dosa-dosa masa lalu karena kesabaran Elohim. Jadi saudara-saudaraku, setiap dosa itu harus diadili. Setiap dosa harus dihakimi. Setiap dosa harus dihukum. Nah, itu baru bisa menunjukkan keadilan Tuhan. Tetapi penghukuman yang seharusnya diterima oleh Adam dan keturunannya, yaitu kita manusia, justru ditimpakan atau tertimpa kepada Tuhan Yesua Hamasyah. Sehingga keadilannya sudah dipuaskan. Keadilan Tuhan itu sudah dipuaskan. Ada yang menanggung hukuman. Yaitu Yesua Hamasyah, Adam yang kedua itu. Nah, karena itu darah percikan darah ini bicara tentang pendamaian antara manusia dengan Tuhan. Yang hanya bisa terjadi oleh darah Hamasyah. Roma 3 ayat 25. Ibrani 11 juga hal yang sama. Bahkan, Yesua Hamasyah telah masuk sekali untuk selamanya ke dalam ruang Maha Kudus. Untuk apa? Untuk memperoleh penebusan kekal bagi kita. Jadi bukan memperoleh penebusan kekal bagi dia, bukan. Kita yang perlu ditebus. Jadi untuk memperoleh penebusan kekal bagi kita itu, Yesua masuk satu kali ke dalam ruang Maha Kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau anak lembu, melainkan dengan darahnya sendiri. Jadi dia masuk melakukan pendamaian dengan membawa darahnya sendiri. Ibrani 10 ayat yang keempat mengatakan, sebab mustahil darah lembu jantan dan darah kambing jantan dapat menghapuskan dosa-dosa. Tapi darah Hamasyah dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Karena apa? Karena pengorbanan Hamasyah Adam ke-2 ini memuaskan keadilannya Tuhan. Yahweh itu penuh dengan keadilan. Dia Maha Kasih, tapi dia juga Maha Adil. Dan ini hanya bisa dapat digenapi ke Maha Adilannya ketika dia menurunkan kasihnya, dia memberikan kasihnya kepada kita. Jadi keadilan itu semacam garis horizontal yang membabat setiap ketidakbenaran di dunia ini. Tetapi kasih itu semacam garis vertikal dari surga turun ke bawah, ya terbentuklah salib di sana. Percikan darah itu ternyata, betul tadi di atas tutup pendamaian ada tujuh percikan darah. Dan di depan tabut ada tujuh percikan darah. Lalu apa artinya yang di atas tutup pendamaian? Yang di atas tutup pendamaian itu, saudara-saudara, itu bicara tentang darah Kristus yang sempurna. Adanya percikan darah Tuhan Yesus di atas tutup pendamaian itu, itu dua kerum yang memandang ke arah tutup pendamaian itu bicara tentang Bapak dan Roh Kudus. Jadi waktu dia memandang ke bawah itu, dia lihat ada darah, ada percikan darah. Dan percikan darah ini itu seakan-akan menyaluti kita. Kita yang berbicara pula di dalam Kristus, tabut itu kan bicara Kristus sepenuhnya. Kita yang ada di dalam Kristus, kita disalut oleh darahnya untuk dapat masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah Yesua. Memang tirai sudah terbelah, tetapi tetap hadirat Tuhan itu begitu dasyatnya. Jadi imam besar itu tidak mungkin dapat berbicara face to face dengan Tuhan kalau tidak ada percikan darah di depan. Tabut itu. Jadi percikan darah di depan tabut itu membuat mewakili umat Tuhan Israel itu dapat menikmat, dapat berbicara, dapat bercakap-cakap, dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Nah itu bicara tentang kita yang dapat berbicara dengan Tuhan melalui darah Kristus. Jadi percikan darah di depan itu membuat imam besar bisa berbicara dengan Tuhan di sana. Jadi tujuh percikan darah di depan tabut itu bicara tentang jalan yang sempurna. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Untuk benar-benar bisa berbicara pada Tuhan itu harus aksesnya benar-benar nyata. Dan darah Yesus itu benar-benar memberi akses yang sempurna untuk kita bicara-bicara dengan Tuhan. Sebenarnya kalau kita nyanyi, ku masuk ruang maha kudus. Kita nggak bisa bilang, dengan kehebatan aku. Nggak bisa. Nah tapi dengan darah anak domba. Itu tuh memang dibawa tapi perlu dipercikan di bawah, di jalanan kita itu saudara-saudaraku. Memang dibawa oleh imam besar, mangkuk darah itu, cawan berisi darah itu. Tapi harus dipercikan di depan tabut perjanjian. Supaya kita betul-betul bisa jumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita bisa berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Nah itu dua hal yang nanti akan dikembangkan lagi pengertiannya. Kita masuk pada yang ke-10. 10 ya. 10, makna rohani yang ke-10 tentang isi tabut perjanjian. Apa saja isinya? Loh-loh perjanjian, loh-loh batu. Kemudian buli-buli emas berisi mana? Dan tongkat harun yang bertunas. Lihat gambarnya, ada loh-loh perjanjian, loh batu, dua loh batu. Ada buli-buli berisi mana? Dan ada tongkat harun yang bertunas. Oke? Di sini hanya disebut tongkat harun yang bertunas. Tapi nanti dalam pemilihan harun menjadi imam besar, itu bukan hanya bertunas. Tongkat harun itu beruntung, berbunga, dan juga berbuah. Buah badam atau buah almon. Nah kita lihat sekarang, isi tabut perjanjian ada tiga hal. Yaitu loh-loh perjanjian, buli-buli emas berisi mana, dan tongkat harun yang bertunas. Nah begini sudah aku, ini ada pengertian yang sangat luar biasa. Isi tabut perjanjian yang berupa torah. Jadi loh perjanjiannya adalah Aseret Adebarim. Itu berupa torah ya. Lalu mana dan tongkat harun. Torah mana dan tongkat harun, itu menggambarkan pemberontakan manusia terhadap hukum. Perhatikan. Waktu manusia menolak torah, melupakan torah, itu manusia melakukan pemberontakan terhadap hukum yang Tuhan sudah tentukan. Waktu manusia berkata, walaupun mana itu memelihara mereka dengan sempurna, mereka tidak sakit karena makan mana, tapi mereka bilang, ah itu makanan biasa aja, gak bermakna gitu ya. Itu mereka sedang memberontak terhadap pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Lalu waktu mereka menolak kepemimpinan dan otoritas harun sebagai imam ya, dengan munculnya korah datan dan abiram ya, itu mereka sedang memberontak terhadap kepemimpinan, memberontak terhadap otoritas yang dibicara dengan tongkat ini. Dan itu sebetulnya sedang mewakili otoritasnya Tuhan. Otoritas harun itu otoritasnya Tuhan. Saudara, Nah, jadi tiga benda ini yaitu loh batu, buli-buli emas berisi mana, dan tongkat yang bertunas, itu melambangkan apa? Itu melambangkan pemberontakan manusia terhadap hukum, terhadap pemeliharaan, dan terhadap kepemimpinan atau otoritas Tuhan. Namun, semua benda-benda yang melambangkan pemberontakan kita itu dimasukkan oleh Yahweh Tuhan kita, dalam tabut. Minta Musa untuk memasukkannya dalam tabut. Dan ditutup oleh Tuhan dengan tutup pendamaian yang diatasnya ada percikan darah Yesus ya. Hal ini melambangkan apa, Saudara ku? Melambangkan bahwa Yahweh tidak lagi, ini lagi tidak ya, tidak lagi mengingat semua dosa kita. Yahweh tidak lagi mengingat semua dosa kita. Ibrani 10 ayat 17. Ya Ibrani 10 ayat 17, juga aku bahkan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan kedurhakaan-kedurhakaan mereka. Bayangkan, Saudara ku, anugerah yang luar biasa itu. Semua bukti-bukti pemberontakan kita dimasukkannya di dalam tabut, artinya, kelemahan kita, kekurangan kita, pelanggaran kita, pemberontakan kita, dosa-dosa kita, di-cover semua di dalam tubuh Kristus, tubuh Hamasya, yang di atasnya ada caceran darah, Saudara-saudara ku, yang dilingkupi dengan caceran darah, tubuh Yesus yang berdarah-darah itu, dan kita semua, Saudara-saudara ku, diampuni, tuntas, sampai dia tidak mengingat-ingat lagi semua dosa kita. Bayangkan, kalau Saudara punya teman bersalah, lalu, pendeta Saudara menyuruh, ampuni, ampuni dia ya, Saudara dalam hati bilang, iya pak, saya ampuni, tapi kemudian hatinya bicara lagi, ya gue sih ampunin, tapi gue gak mau lagi, gue akan ingat terus, dia udah lakukan ini sama gue, Saudara-saudara, kita akan selalu mengingat orang itu bersalah pada kita, itu kita, tapi Tuhan tidak, Saudara ku, dia bilang, dia melupakan sama sekali, nah, ayo kita nonton dua film dulu, nah ini Saudara ku, kalau sudah ditutup, oleh tutup pendamaian, maka beres semuanya, tertutup, ya, walaupun, bapak dan roh kudus melihat, tapi tertutup, tidak kelihatan lagi, coba kita akan, sama-sama, nonton, apa, lihat film sebentar saja, Saudara-saudara, film sebentar, suaranya, ada tiga barang yang disimpan, dalam tabut perjanjian, dua loh batu, diberi sendiri oleh Elohim, tentang sepuluh perintah, yang berbicara tentang, pemberontakan kita terhadap Yahweh, dan ketidakmampuan kita, mentaati perintah Elohim, dengan sempurna, Tongkat Harun, Tongkat Harun disimpan, dalam ruang maha kudus, dan tidak hanya bertunas, tetapi berbuah dan berbunga, Tongkat Harun menggambarkan, pemberontakan manusia, terhadap kepemimpinan, yang ditunjuk Tuhan, Bangsa Israel menolak Harun, sebagai imam besar, buli-buli emas berisi mana, Bible menyebut mana, sebagai makanan malaikat, namun meski bangsa Israel, memakannya selama 40 tahun, tetapi tidak ada yang sakit selama itu, mereka tetap menyebut mana, sebagai roti yang tidak berharga, buli-buli berisi mana, menggambarkan tentang pemberontakan manusia, terhadap pemeliharaan Yahweh. Oke, Saudara-sara, jadi, Torah, ya, pemberontakan manusia terhadap Torah, pemberontakan manusia terhadap mana, ya, dan pemberontakan, pemeliharaan Tuhan, pemberontakan manusia terhadap Tongkat Harun, atau, otoritas Tuhan. Nah, kita nonton satu lagi film, coba. dan pemberontakan kita kepada Yahweh. Sebenarnya, setiap barang dalam tabut perjanjian, menggambarkan dosa-dosa, dan pemberontakan kita kepada Yahweh Elohim. Tetapi, apa yang Yahweh lakukan terhadap dosa-dosa, dan pemberontakan kita? Ia menerus semua dalam tabut perjanjian, dan menutupinya dengan tutup pendamaian, di mana darah hewan korban ditaruh. Ini artinya, Yahweh tidak ingin melihat dosa-dosa dan pemberontakan manusia. Saat ia memandang ke bawah, ia tidak melihat dosa-dosa dan pemberontakan manusia, karena semua telah ditutup oleh darah hewan korban, yang menggambarkan darah Yesus Kristus. Di kayu salib, Yesus menjadi pendamai dosa-dosa kita. Yesus sebagai korban bersembahan yang mendamaikan kita dengan Yahweh. Jadi, tabut perjanjian adalah gambaran pribadi, dan karya Yesus Kristus Tuhan kita. Karena darahnya, semua dosa kita sudah dihapuskan. Jadi, saudara-saudara, dua film kita sudah tonton, berarti kita akan masuk pada bagian berikutnya, yaitu, bab 11 tentang tabut pada makna rohani yang 10B. Tadi itu adalah 10A sudah, 10A itu mengenai tiga benda yang ada, yang mewakili dosa-dosa kita, tapi ditutup dalam peti perjanjian, sehingga Bapak dan Roh Kudus, waktu memandang kepada peti perjanjian, kit yang di dalamnya itu adalah tentang dia memandang kepada Yesus Kristus, di dalam Kristus itu ada kita, yang ditutupi oleh tutup pendamaian oleh darahnya. Oke, sekarang 10B, tentang loh-loh satu persatu. Sudah, kita akan bahas loh-loh perjanjian, kemudian kita juga akan bahas mana, 10C-nya, dan 10D-nya nanti kita akan bahas tongkat harun. Jadi, 10B ini akan bicara tentang loh-loh perjanjian secara khusus. Jadi, loh-loh perjanjian ini bicara tentang Torah, Aseret Hadbarim. Keluaran 32 ayat 15 mengatakan, segera Musa turun dari gunung itu dengan membawa dua loh kesaksian, dua loh perjanjian di tangannya. Yaitu loh-loh yang telah ditulisi pada kedua sisinya. Nah, ini, saudara-saudaraku, dua loh batu. Saudara-saudara harus perhatikan bahwa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ternyata berbeda dengan apa yang ada dalam bahasa Ibrani. Berbedanya di mana bahasa Ibrani, itu kalau bahasa Indonesia ini hukum pertama adalah, jangan ada padamu ilah lain gitu ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani, hukum pertamanya adalah anoki Yahweh. Akulah Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari negeri Mesir, dari tempat perbudakan. Baru hukum keduanya dengan hukum ketiga yang dalam bahasa Indonesia itu disatukan. Loh yihyeh. Jangan ada padamu ilah lain. Lalu, kalau dalam kita itu hukum ketiga, jangan membuat patung, itu disatukan di hukum kedua ini. Jangan ada padamu ilah lain, dan jangan membuat patung atau menyembahnya. Itu masuk pada hukum yang kedua dalam bahasa Ibrani. Jadi, bahasa Ibrani berbeda dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Bahasa Ibrani dimulai dengan anoki Yahweh. Dan ini sebetulnya yang paling bagus, Tora itu dimulai dengan pernyataan kasih yang besar dari Tuhan. Akulah Yahweh yang telah membebaskan kamu dari perbudakan Mesir. Jadi, banyak orang kan berperasangka buruk bahwa Tora itu benar-benar jahat. Tora itu gak ada ampun. Tora itu gak bicara soal kasih karunia. Ada. Ini Tora dimulai dengan anoki Yahweh. Tora itu bicara tentang kasih karunia. Tapi memang bagi kita, Tora ini telah digenapi di dalam Hamasyah Yesua. Dan dijadikan satu dari dua loh ini, sudah itu dijadikan satu hukum, dua hukum yang tidak terpisahkan. Nanti sudah akan tahu ya. Oke, ini dulu ya. Jadi, sudah dimulai dengan anoki Yahweh, lo yihyeh, dan seterusnya ya. Ini, ya. Ini kita baca dulu. B1, jadi ini soal loh-loh perjanjian. Orang percaya perjanjian baru tidak lagi berada di bawah Tora, tetapi di bawah anugerah. Itu betul, saudara-saudara. Tapi jangan pernah bilang bahwa Tora itu tanpa ampun, Tora itu benar-benar jahat. Tidak, sama sekali. Tora itu justru berisi anugerah, tapi juga ada tawaran, kutub. Kamu mau mana, gitu ya. Kamu mau pilih anugerah, atau kamu mau pilih berkat, atau kamu mau pilih kutub. Kamu pilih anugerah, kehidupan, atau kematian, gitu, saudara-saudara. Itu Tora, ya. Tapi orang percaya perjanjian baru tidak lagi berada di bawah Tora, karena apa? Ya di bawah anugerah, saudara-saudara. Ya, Roma 6 ayat 14. Nanti akan penjelasannya sangat jelas sekali. Karena dosa tidak punya kuasa lagi atas kamu. Jadi kamu tidak lagi di bawah dosa. Dosa itu ketahuannya melalui apa? Melalui Tora. Sebab kamu tidak berada di bawah Tora, tapi di bawah anugerah. Itu kata Roma 6 ayat 14. Tentu saja orang-orang yang meninggikan Tora, gitu ya, mereka akan bilang, kalau nyomot ayat itu jangan satu-satu, gitu ya. Oke, nanti kita lihat ada beberapa ayat lain tentunya. Hal ini terjadi karena apa? Karena Hamasyah telah menggenapi Tora demi kita. Jadi kalau kita tidak di bawah Tora, itu bukan berarti kita ini orang yang semena-mena. Tidak. Tapi karena kita ini di cover. Kita ini ada di dalam Hamasyah. Matius 5 ayat 17 mengatakan, Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Tora atau kita para nabi. Jadi Tuhan Yesuah Hamasyah sendiri tidak membatalkan Tora. Dia malah menggenapi ya. Aku datang tidak untuk membatalkan, tetapi untuk menggenapi. Menggenapi itu apa artinya, saudara-saudara? Menggenapi itu artinya melakukan. Jadi kalau Yesuah Hamasyah saja melakukan, apakah kita akan semena-mena bilang, wah, itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Bukan karena kita sekarang ada di bawah anugerah kemudian. Tidak boleh dilakukan oleh kita. Bukan. Tapi karena sudah digenapi oleh Yesuah Hamasyah. Tuntutan-tuntunan yang tidak mungkin kita menggenapinya, ternyata sudah digenapi oleh Yesuah Hamasyah. Coba kita baca Galatia 3 ayat 13 lagi. Nanti ada ayat-ayat lain ya. Hamasyah telah menebus kita dari kutuk Tora. Karena rela menjadi kutuk demi kita. Jadi Hamasyah itu menebus kita dari kutuk Tora. Hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan, karena ketidakmampuan kita, itu telah digantikan oleh dia, dan dia yang menerima kutuk demi kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Nah, saudara, jangan berhenti sampai di sini. Kita harus perpanjang lagi bukti-bukti kita. Ya, ini dia. Namun bukan berarti orang percaya, orang percaya perjanjian baru itu anomian. Anomian itu tanpa hukum. Tidak punya hukum. Tidak mau dipagari oleh aturan-aturan etika, moral, dan sebagainya. Bukan. Ya, orang-orang percaya perjanjian baru itu punya hukum. Ya, itu hukum orang perjanjian baru, hukum gereja adalah hukum kasih. Saudara, hukumnya adalah hukum kasih. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-10, satu Yohanes 4 ayat yang ke-10 katakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Elohim, melainkan Elohim yang telah mengasihi kita. Nah, hukum kasih ini, saudara-ku, jangan, saudara, bayangkan seperti hukum legalistik, ya. Hukum legalistik. Hukum kasih ini ternyata dimulai dengan Elohim mengasihi kita lebih dulu. dengan memutus putranya sebagai kurban pendamaian karena dosa-dosa kita. Jadi, di ayat lain mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tapi Elohim yang telah lebih dulu mengasihi kita. Dan begitu dia mengasihi kita, kita dilahirkan kembali, kasihnya itu menjadi semacam DNA di dalam kita. Yang membuat kita bisa memperhatikan hukum kasih. Nah, tapi hukum kasihnya bukan hukum legalistik, sudah itu. Matius 22, ayat 37-40, ini dia hukum kasihnya. Dan Yesua berkata kepadanya, waktu ditanya oleh seseorang, Yesua, apakah hukum terbesar dalam Torah, dalam perintah Musa? Maka Yesua menyimpulkan hukum itu. Yesua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Jadi, ini adalah yang tertulis dalam hitam ulangan sebagai Shema Yisrael. Shema Yisrael. Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Terus, pe'ahavta et Yahweh Eloheika. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini hukum yang pertamanya, saudara-saudara. Hukum kasih yang pertama. Kasihi Yahweh. Dan kita itu ternyata diberi DNA kasih dari Tuhan Yesua. Untuk gaya hidup kita itu ternyata menyatakan bahwa kita benar-benar mengasihi Yahweh. Pernahkah saudara pada satu saat nyanyi sebuah lagu, tiba-tiba air mata saudara mengalir deras. Saudara merasakan hadirat Yahweh. Itu saudara sedang diajak oleh DNA kasih Yesus itu untuk benar-benar mengasihi Yahweh. Pernahkah saudara melayani orang yang mungkin tidak pantas untuk saudara layani. Tiba-tiba seluruh keberadaan saudara sepertinya dapat urapan penuh waktu melayani dia. Sehingga tidak terbendung air mata saudara. Saudara-saudara, mungkin dia adalah orang yang menjahati saudara, tapi saudara berani melayani dia dengan segenap hati saudara. Dan itu adalah pelajaran dari kasih Yahweh. Kita sedang mengasihi saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi ada hukum kasih pada kita. Nah, coba kita baca. Ini khas yang hukum yang pertama. Hukum yang keduanya adalah, eh, sorry-sorry. Rupanya saya tidak lengkap memberikan. Ya, sampai 40. Saya cuma masukkan satu saja. Tiga, delapannya tidak ada. Iya, sudah sudah mohon maaf ya. Harusnya tiga, tujuh, dan satu hukum lagi ya, sampai 40 ya. Oke, kita baca ini saja. Ada Roma 13, ayat 8 dan 9. Sebaik saudara mengerti, ini ayat penting sekali. Karena ayat ini menunjukkan bahwa bersama Yesus kita menggenapi Torah. Janganlah berhutang apa saja kepada siapapun. Kecuali saling mengasihi satu sama lain. Sebab, orang yang mengasihi orang lain, ia telah menggenapi Torah. Saudara-saudara, Jadi, bisakah kita menggenapi Torah? Hanya di dalam Hamasyah, yang mengalirkan kasihnya kepada kita, maka kita bisa mengasihi, bahkan orang yang menjahati kita sekalipun, musuh-musuh kita sekalipun, kita bisa mengasihi dia. Dan ini artinya, kita bersama Hamasyah, sedang menggenapi Torah, saudara-saudara. Jadi, kenapa kita tidak lagi berada di bawah Torah, karena waktu kita saling mengasihi, kita sedang menggenapi Torah. Bersama dengan Hamasyah tentunya. Bukan karena kita hebat, bukan. Saudara-saudara. Tapi karena kuasa kasihnya itu menggerakkan hati kita, membuat kita bisa mengasihi. Jadi, ini, saudara-saudara, kita punya hukum. Hukumnya apa? Hukum kasih, saudara-saudara. Hukum kasih kepada Yahweh, kasih kepada sesama. Ketika kita benar-benar mengasihi Yahweh, mengasihi sesama, maka kita sedang bersama dengan Hamasyah Yesua, menggenapi Torah, saudara-saudara. Jadi, jangan salah, saudara-saudara ku, inilah penjelasan yang paling akhirnya, dari mengapa kita ada di bawah anugerah. Oke? Baik. Jadi, loh perjanjian, ini tentang Asret Hadebarin, ini adalah bicara tentang Torah. Oke, kemudian, ayat sembilannya, ayat sembilannya. Sebab firman, jangan berjina, ini semua ada di Torah, ada di Asret Hadebarin. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini, dan kalaupun masih ada perintah lainnya, semuanya sudah disimpulkan dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu, seperti dirimu sendiri. Jadi, ketika kita bisa melaksanakan ini dalam anugerah Tuhan Yesua Hamasyah, maka kita sedang menggenapkan Torah, saudara-saudara ku, bersama Hamasyah Yesua. Jelas ya, saudara-saudara ya. Oke, itu tentang law perjanjian, nomor duanya sekarang. Nomor dua, 10 Torah, 10 hukum Torah itu terbagi dalam dua bagian yang tak terpisahkan. Dalam dua bagian yang tak terpisahkan. Jadi, ini 10 hukum Torah, lihat, sudah itu bedanya ya. Ini bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia, sama. Jangan ada ilah lain di hadapan, itu hukum pertamanya. Padahal dalam bahasa Ibrani, tadi hukum pertamanya apa? Anoki Yahweh, Akulah Yahweh, Eloheg. Akulah Yahweh Elohimu, ya, yang membawa kamu keluar dari perbudakan Mesir, gitu. Yang kedua, hukum keduanya baru, Lo yihyeh, jangan ada padamu. Jadi, hukum pertama di bahasa Inggris, di bahasa Indonesia, ini jadi hukum kedua. Tapi, hukum keduanya, ini disatukan dengan hukum pertama ini. Lo yihyeh, jangan ada ilah lain, jangan membuat patung, dan menyembahnya. Ini ilah lain, nih, masuk, sudah sudah ada. Baru ketiganya, ya, hukum ketiganya, adalah, Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sia-sia, atau dalam kesia-siaan, atau dengan sembarangan. Lalu, hukum keempatnya, ingatlah akan hari sabat. Hukum kelimanya, apa, hormatilah ayah dan ibumu. Hukum keenamnya, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berjinah. Hukum ke delapan, jangan mencuri. Hukum ke sembilan, jangan. Jangan, jadi saksi dusta. Dan hukum ke sepuluh, jangan mengingini barang milik orang lain. Oke? Sudah, jadi bedanya cuma di sini. Di satu dan dua itu, ini harusnya jadi satu, jadi hukum kedua. Dan hukum pertamanya, Akulah Yahweh Elohimu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Itu bedanya, sudah sejarah, ya. Oke, Pak Gersom pasti lebih tahu hal ini. Jadi, dua hukum ini tidak terpisah. Satu, Yohanes 4, ayat 19, dan 20, 21. Ya, ini hukum satu sampai hukum keempat, ini adalah kasih kepada Tuhan, 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 ya. Satu sampai empat, itu adalah kasih kepada Tuhan, ya. Ya, ini urusan kita kepada Yahweh, lalu lima, hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berjinah, jangan mencuri, jangan jadi saksi dusta, dan jangan mengingini, itu adalah berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Jadi, mengasihi Tuhan, dan mengasihi manusia. Ada dalam kedua hukum ini. Oke? Tidak terpisahkan. Satu, Yohanes 4, ayat 19 sampai 21, kita baca ayatnya. Kita mengasihi dia, sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Elohim, namun ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Sebab orang yang tidak mengasihi saudaranya, yang ia lihat, bagaimana mungkin ia mengasihi Elohim, yang tidak ia lihat. Jadi, bagaimana kita bisa mengasihi Elohim? Buktinya adalah ketika kita mengasihi saudara kita. Ayat 21, Ayat 21, inilah perintah yang kita terima dari Elohim, bahwa orang yang mengasihi dia, haruslah mengasihi saudaranya juga. Amin? Jadi, jangan ada benci, jangan ada dengki, jangan ada iri hati kepada saudara-saudara kita. Tapi justru, mari kita kasihi dengan sepenuh hati. Amin? Nah, itu dia. Saudara ku, inilah mengenai loh-loh perjanjian, yang bicara tentang Torah. Ya? Sepuluh hukum. Asyarat hadbarim itu. Oke, sekarang, 10 C, 10 C buli-buli emas berisi mana? Nah, untuk lembaran ini, itu baru nomor satu, 10 C satu ya. Mana adalah roti, atau makanan dari surga, roti surga, yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel, ketika mereka tiba di Padanggurun Sin, dan mereka bersungut-sungut, karena tidak adanya bahan makanan. Ada dua penafsiran, tentang perjalanan orang Israel, saya mengambil penafsiran yang kedua ya, saudara-saudara. Mungkin penafsiran yang pertama masuk akal, tapi pada bagian tertentu, dia tidak. Yang kedua ini, kelihatannya tidak masuk akal di mulanya, tapi pada bagian tertentu, dia malah masuk akal. Bingung jadinya, yang mana gambar yang benar. Tapi kita ambil gambar yang kedua. Saudara ku, jadi ketika keluar dari Goshen, keluar dari Mesir ya, orang Israel itu berjalan sekian lama, ini kira-kira ada sekitar 300 mil kali perjalanan, sampai menyeberang Laut Merah. Kalau yang pertama itu gambarnya menyeberangnya di sini nih, di terusan swes sekarang ya, menyeberangnya di sini, atau ada yang menulis lagi gambar menyeberangnya di sini ya. Terus menyusuri ini, sinainya ada di sini. Tapi kita yang kedua itu, sinainya ikutin Rasul Paulus bilang, sinai di Arab ya. Sinai di Arab. Jadi sinainya ada di sini. Nah, ini dia padang gurun Sin, saudara ku, di sinilah padang gurun Sin, setelah dari nyeberang, kemudian marak, elim, dan ada di padang gurun Sin, di sinilah orang Israel berteriak. Tidak ada makanan. Dari sini ke sini 300 mil, jalannya berapa hari pak? Ya kalau satu hari 6 kilometer, kira-kira saudara-saudara, ya mungkin sekitar 1 hari. Satu jam 6 kilometer, karena mereka sedang dalam perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan, demikian dasyat, walaupun ada anak-anak, tapi mereka pasti, enggak punya rasa lelah dalam 3 hari ini, kemungkinan 3 hari, 3 malam mereka berjalan. Terus, enggak punya rasa lelah, enggak punya anak-anak, karena sedang dipimpin oleh roh Yahweh, dipimpin oleh tiang api dan tiang awan, sehingga mereka itu berjalan begitu hebatnya, tapi begitu sampai sini, berhenti di elim, di mara, berhenti, orang kalau udah jalan, lagi lari, semangat, tiba-tiba berhenti sebentar, suruh jalan lagi, pasti males, saudara-saudara. Nah, disitulah mereka berteriak, minta makan, gitu ya. Kalau di gambar pertama, perjalanannya, nyeberang laut merahnya di sini, gitu, saudara-saudara, maka ini dia padang burun sinnya, adanya di sini, gitu ya. Sinainya adanya di sini. Nah, oke lah, kita enggak tahu mana yang benar nih, nanti Tuhan, yang belum kita tahu sekarang, nanti Tuhan yang singkatkan. Baik, nah, jadi di sini mereka bersungut-sungut, dan mereka minta makanan, akhirnya Tuhan kirimkan mana, roti dari surga itu, ya, di padang burun sin. Mereka diberi makan, roti dari surga. Sekarang kita masuk ke, 10 C 2, 10 C 2 ya. Yuk kita, eh, ada ayatnya dulu, jatuh. Keluaran 16 ayat 33. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, dan taruhlah mana se-omer penuh di dalamnya. Kemudian taruhlah di hadapan Yahweh, sebagai peringatan bagi keturunan-keturunanmu. Jadi, mana yang se-omer itu, sedia-sediraku, dimasukkan ke dalam buli-buli, kemudian ditaruh di dalam tabut perjanjian. Nah, sekarang kita melihat, gambarnya. Ini dia, buli-bulinya kira-kira ya, isinya mana, ya, isinya mana. Oke, di buli-buli emas ini, ini buli-buli emas, sudah segera. Lalu sekarang kita masuk ke, 10 C 2. 10 C 2, sejak saat itu, sejak di padang gurun sin, dapat mana, mungut pertama kali. Dan selanjutnya, selama 40 tahun, mengembara di padang belantara itu, jadi gak selalu di gurun ya, kadang-kadang di daerah-daerah cadas-cadas gitu, sudah segera, itu yang disebut semuanya padang belantara. Belantara itu artinya bisa gurun, bisa cadas, bisa hutan juga, tapi kan di sana gak ada hutan ya. Oke, hutannya mungkin sedikit ya, padang belantara. Umat Israel diberi makan mana oleh Tuhan? Jadi selama 40 tahun, mereka makan mana? Nah, kalau tadi kan cuma 3 hari, kira-kira udah sampai nyebrang gitu ya, kira-kira 3 harian gitu. Lalu selama 40 tahun, mereka diberi makan mana? Ini kan aneh sudah tuh. Ya, ini adalah roti surga yang istimewa. Sebabnya apa? Sebab, Tuhan bisa mencukupkan. Artinya apa? Artinya tidak ada orang Israel yang tidak kebagian. Waktu Tuhan turunkan seperti hujan, seperti ketumbar yang turun, tapi warnanya putih, mereka memungut semuanya orang Israel yang 2 juta setengah lebih itu, sudah aku dapat. Setiap orang, satu omer gitu. Ya, mereka semua dapat gitu. Ya, gak ada yang gak dapat, gak ada yang gak kebagian. Gak ada yang bilang, wah udah kehabisan nih, gue gak kebagian. Gak ada, sudah aku. Semuanya dapat. Lalu yang kedua apa? Kenapa disebut istimewa, roti surga ini? Karena cocok untuk siapa saja, besar, 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 muda. Jadi, kalau mungkin makanannya sagu gitu, saudara disuruh makan sagu, barangkali saudara gak biasa ya. Saudara mungkin akan bingung, aduh gak bisa masuk nih. Atau suruh makan kentang, saudara mungkin bingung ya, karena biasa makan nasi. Tapi ini orang Israel, mereka diberi mana, itu mereka kok cocok-cocok saja. Mereka bisa makan. Besar, kecil, tua, muda, bisa makan gitu ya. Artinya, ini adalah roti surga yang istimewa. Lalu, ini mengenyangkan, saudara-saudara. Ada orang yang suruh ganti makanannya pakai kentang. Dia bilang, aduh gak kenyang, ah, karena biasa makan nasi gitu. Ya, tidak ada orang Israel yang kelaparan. Setelah turunnya mana itu, gak ada orang Israel yang kelaparan ya. Nah, jadi ini benar-benar mengenyangkan. Jadi, inilah roti surga yang menguatkan orang Israel, serama berputar-putar di Padanggurun 40 tahun lamanya. Jadi, ini menguatkan orang Israel. jadi mereka memungut mana sampai 40 tahun gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada C3. C3. Mana itu melambangkan Yesus Kristus. atau melambangkan firman Kristus, firman Tuhan, yang merupakan makanan rohani bagi setiap orang percaya. Ya, kita baca dulu Masmur 78, ayat 23 sampai 25, ayat 23. Lalu, dari atas, dia memerintahkan awan dan membuka pintu-pintu langit. 24. Kemudian, dia mencurahkan mana kepada mereka untuk mereka makan. Dan memberikan gandum dari langit. Ini dia, mana itu maksudnya gandum dari langit kepada mereka. Ayat 25. Setiap orang makan roti surgawi, dia mengirimkan makanan bagi mereka sampai kenyang. Jadi, cukup mengenyangkan. Lalu, Yohanes 6, ayat 31 sampai 35, ternyata Yesus mengatakan, ya, ini didahului dengan pertanyaan orang, para ahli Torah, dan orang-orang Parisi, leluhur kami telah makan mana di Padanggurun? Seperti telah tertulis, dia memberi mereka makan roti dari surga. Ya. Ayat 32. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, bukan Musa yang telah memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Ayat 33-nya, dan 34. Nah, roti yang dari Elohim adalah, dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Artinya, Yesus sedang membicarakan dirinya, ya. Aku yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Lalu mereka berkata kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa, kata mereka. Tapi apa jawab Yesus dalam ayat 35? Maka Yesus berkata kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Siapa yang percaya kepadaku, sekali-kali ia tidak akan haus lagi. Nah, jadi, Yesus itu adalah, mana, roti hidup, roti dari surga. Tapi, dia juga adalah sang firman. Firman yang menjadi daging, ya. Oke, pada 10 C4, mana berhenti turun setelah orang Israel menduduki tanah kanaan. Dalam Yesus 5 ayat 11 dan 12 dikatakan, keesokan paginya sesudah pasca, mereka makan hasil negeri itu. Jadi, setelah mereka menduduki tanah kanaan, mereka bikin perayaan pasca. Tapi sebelumnya, mereka sudah mulai bercocok tanam. Lalu, ada hasil gandum, sudah aku. Nah, mereka dengan hasil gandum itu, membuat roti tidak beragi. Nah, keesokan paginya, sesudah pasca, setelah mereka pasca, mereka makan hasil negeri itu. Artinya apa? Ya, ini roti yang tidak beragi, dan gandum panggang pada hari yang sama itu. Jadi, mereka sudah punya tanaman gandum sendiri. Begitu mereka menanami tanaman gandum, dan ada hasilnya, maka, apa kata firman Tuhan? Karena itu, pada keesokan paginya, setelah mereka makan hasil negeri itu, maka berhentilah mana. Jadi, waktu gandum itu ditanam, baru ditanam, belum ada hasil, tetap mana turun. Begitu, gandum itu dipanen, dibikin roti tidak beragi, mereka merayakan pasca, besoknya mana itu sudah berhenti, tidak turun lagi. Bagi Israel tidak lagi mendapatkan mana. Tapi, sejak tahun itu, mereka makan hasil dari tanah kanaan. Nah, artinya apa sudah sejarah? Mana berhenti turun, setelah orang Israel menduduki tanah kanaan. Yosua 5, ayat 1-12. Begitupun firman Tuhan, akan membimbing dan menguatkan diri, selama dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kalau kita sudah wafat, tentu firman Tuhan tidak akan lagi kita dengar. Kalau kita sudah diangkat nanti, firman Tuhan tidak lagi akan bisa menuntun kita di dunia ini, karena kita terangkat naik ke surga. Saya akhiri dengan yang kelima ya, tanggung, saya sudah ya. Yang kelima ya. Masih ada waktu kan Pak Roy ya? Ya, yang kelima. Di surga, kita akan diberi makan, mana yang telah disembunyikan. Pak Roy, apakah suaranya terdengar Pak Roy? Iya, kedengar Om. Iya, kedengar Om. Oke. Di surga kita akan diberi makan, mana yang telah disembunyikan. Wahyu 2 ayat 17. Waktunya, sudah lama habis ya Pak Roy? Iya Om. Iya Om. Siapa yang mempunyai telinga, ini habisin aja ya, Wahyu 2 ayat 17. Biarlah ia mendengarkan, apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja. Bagi orang yang menang, kepadanya akan kuberi makan, mana yang tersembunyi. Juga akan kuberi batu putih, yang pada batu itu tertulis nama baru, yang tidak seorang pun mengetahuinya, kecuali orang yang menerimanya. Mana yang tersembunyi. Apakah ini maksudnya mana yang rahasia? Jadi mana yang rahasia adalah sesuatu yang memang serba rahasia, saudara-saudaraku. Jadi begini, di surga kita akan diberi makan mana yang disembunyikan. Ini mana yang rahasia gitu ya. Jadi segala rahasia yang tersembunyi, seperti mana dalam buli-buli di dalam tabut perjanjian, itu di surga akan dibukakan rahasia itu bagi kita. Semua rahasia yang kita belum tahu sekarang, semuanya akan dibukakan, termasuk makanan di sana gitu. 1 Korintus 2 ayat 9, tapi sebagaimana tertulis, apa yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah diimbul dalam hati manusia, itulah yang sudah disediakan Elohim bagi mereka yang mengasihi dia. 1 Korintus 13 ayat 12, sekarang kita melihat bayangan yang samar-samar melalui cermin, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku dikenal hanya sebagian, tapi nanti aku akan dikenal sepenuhnya, sebagaimana aku telah dikenal. Terakhir, 1 ayat sebelum terakhir, Hai yang terkasih, 1 Korintus 3 ayat 2 dulu, sekarang kita adalah anak-anak, namun kita tidak akan menjadi apa, kita akan menjadi apa kelak, belumlah nyata sekarang. Tapi kita tahu bahwa apabila dia menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi serupa dengan dia, sebab kita akan melihat dia seperti apa adanya dia. 2 Korintus 3 ayat 18 tentunya, dan dengan wajah yang tak terselubung, kita semua sedang memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sama seperti Tuhan yang adalah roh. Jadi, nanti itu kita betul-betul akan tahu, oh, ternyata yang rahasia-rahasia ini jawabnya. Termasuk perjalanan dari Mesir sampai ke Tanah Kanaan itu. Ya, nyebrangnya di Laut Merah yang sebelah mana. Terima kasih telah menonton!